Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Upacara Adat, Ngalaksa, dan Seni Tarawang saat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan tersebut ditandatai dengan penyerahan sertifikat resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan PJ Bupati Sumedang dalam acara kegiatan Upacara Adat, Ngalaksa di Ranca Kalong, Sumedang, Jawa Barat selasa kemarin. Upacara Adat, Ngalaksa, dan Seni Tarawang saat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengakuan warisan budaya tak benda untuk Upacara Adat, Ngalaksa, dan Seni Tarawang saat ini secara simbolis diserahkan oleh PJ Bupati Sumedang Yudhya Ramli kepada Camat Ranca Kalong, Cecep Supriyatma disaksikan para sesepuh dan pelaku seni budaya masyarakat Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Yudhya Ramli berharap dengan diakuinya Upacara Adat, Ngalaksa, dan Seni Tarawang saat sebagai warisan budaya tak benda merupakan langkah penting dalam melestarikan, menjaga, serta mempromosikan kekayaan seni dan budaya Sumedang agar diketahui masyarakat umum. Menjadi satu nilai yang sudah merasakan dalam korveni. Testimoni pertama kan mungkin yang ikuti ini Pak? Ya luar biasa, saya pertama sekali menikmati ini, saya tidak menyangkainya, tidak hanya menyangka kreativitas, sehingga mahasikan keseriusan ya dalam seni adat-barat yang muncul kemampuan. Tidak menyangkainya, bahkan sedang-sendari saat ini ada yang sedangiesta, Sementara itu ketua rurutan upacara adat ngalaksa Odang Suryana mengatakan upacara adat ngalaksa ini sudah dilakukan para orang tua hingga sekarang sebagai tradisi penghormatan rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah serta kondisi desa yang aman dan jauh dari berbagai musibah. Ngalaksa itu biasa yang tadi dilaksanakan pembukaan Bewara itu Bewara yang tadi dilaksanakan Bewara siap untuk melaksanakan pembuatan pemikiran laksa selaku kalau dikatakan orang sini pengantar yang tadi itu Bewara pengantar untuk melaksanakan pembuatan laksa yang akan dilaksanakan hari Minggu mendatang. Acara ini acara kegiatan rutin tahunan yang diadakan di wisata Rancangalong. kalau pelaksana ini menyangkut lima rurutan popo diantaranya yang punya hajat sekarang desa Cipunar. Keras, desa Ranca Kalong, desa Pemekaran, desa Negara Wangi, dan desa Pasir Biru itu rurutan yang masuk kegiatan ngalaksa. Dilaksanakan setiap tahun yang lima rurutan itu bergilir. Wedang Suriana menambahkan untuk tempat kegiatan pelaksanannya digilir sesuai dengan hasil musyawarah sesepuh dan pemuka adat warga di Ranca Kalong.